Salam saudara-saudara, bagaimana kabarnya semua? Saya yakin percaya bahwa kita selalu dalam keadaan sehat. Kita selalu dalam keadaan semangat dan kita tetap bersyukat cita. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini, tetapi Tuhan selalu berserta di dalam kehidupan kita. Nah, saat ini saya akan memberikan kebenaran dan firman Tuhan kepada kita. Dan saya akan memberikan judul kepada kita, ada kuasa di dalam namanya. Dan nanti kita akan dapat mengetahui secara bersama-sama, apa maksud dalam judul itu? Apa maksud ada kuasa di dalam namanya? Nah, mari kita akan dapat membuka Alkitab kita yang terambil dalam Injil Lukas 10 ayat yang ke-22. Lukas 10 ayat yang ke-22. Dan saya akan membacakannya kepada kita semua. Demikian firman Tuhan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak. Dan siapakah Bapak selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenal menyertakan itu. Saudara-saudara, mungkin sebagian besar dari saudara-saudara sudah mengetahui. Bahwa siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Dan mungkin sebagian besar diantara saudara-saudara juga masih belum mengenal siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Nah, tetapi mari kita akan dapat mengetahui secara bersama-sama bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus, dialah yang berkuasa di surga maupun di bumi. Dan tidak ada seorang pun yang berkuasa selain dari dia. Dalam Lukas 10 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Di situ kita akan dapat mengetahui secara jelas. Kita akan dapat mengetahui bagaimana Yesus, waktu Yesus mengutus ke 70 murid-muridnya untuk pergi ke berbagai kota. Dan pergi dengan berdua-duaan. Dan pada saat Yesus mengutus mereka, Yesus menasihatkan mereka. Supaya dalam perjalanan mereka tidak membawa apa-apa. Dan pada saat itu, waktu Yesus mengutus mereka, Yesus memberikan kuasa kepada setiap mereka. Dan sehingga waktu mereka tiba di berbagai kota, mereka bisa mengadakan berbagai mencijak. Mereka bisa mengadakan berbagai tanda-tanda yang dapat diperintahkan kepada setiap orang-orang pada saat itu. Mereka bisa mengadakan karena mereka melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu suatu perintah atau suatu perintah yang diberikan kepada Yesus kepada mereka. Waktu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke tempat ini. Nah, saudara-saudara, dalam lukas pasal 10 ini, disitu ada judul perikop yang berkata, Pucapan syukur, damah, dan bahagia. Disitu terdapat ayat paralel dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Dan pasal ke-13 ayat ke-16 sampai yang ke-17. Dan disitu kita akan dapat mengetahui waktu Yesus mengajar setiap orang-orang yang berkerumun, yang mengurumuni dia pada saat itu. Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Dan Matius 13 ayat ke-16 sampai yang ke-17. Disitu kita akan bisa melihat juga, saudara-saudara, bahwa pada saat itu Yesus sedang mengajarkan orang-orang banyak yang mengurumuni dia. Nah, pada saat itu juga ada begitu banyak diantara mereka yang berniat jahat kepada Yesus. Yang berencana jahat kepada Yesus. Yaitu mereka yang tidak melukai Tuhan Yesus. Nah, Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang berkuasa. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana kita mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang berkuasa. Saya akan memberikan dua poin kepada kita semua. Yang pertama, karena kepadanya semua kuasa diserahkan. Karena kepadanya semua kuasa diserahkan. Dan yang kedua, dialah Tuhan itu sendiri. Nah, kita akan kembali ke poin pertama. Karena semua kuasa diserahkan kepadanya. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-22 tadi. Ke-22a. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak. Nah, dari situ kita bisa melihat. Bahwa semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Berarti semua, segala kuasa. Berarti Yesuslah yang berkuasa. Yesus kepadanya ada kuasa. Dan segala sesuatu hal yang dapat dia lakukan. Pasti bisa terjadi. Ketika seseorang dapat melakukan suatu mujijat. Yang karena dalam nama Yesus. Pasti akan bisa terjadi. Asalkan benar-benar percaya. Bahwa itu akan terjadi. Benar-benar percaya. Bahwa kuasa yang dia adakan itu berasal dari Yesus. Kita tadi mengetahui bahwa waktu Yesus merupus ke 70 murid-muridnya. Dan mereka bisa mengadakan jejak. Sesuai dengan perintah Yesus. Pada saat itu Yesus memberikan kepada mereka setiap kuasa. Dan sehingga pada saat mereka kembali dan berkata kepada Yesus. Tuhan juga setan-setan taklu kepada kami. Nah setan-setan taklu kepada mereka. Demi namamu. Demi nama Yesus. Nah dari situ kita bisa mengetahui. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-17. Nah saudara-saudara. Dari situ kita bisa mengetahui. Bahwa segala mujijat terjadi. Apabila itu dilakukan. Demi nama Yesus. Dan benar-benar hal itu akan terjadi. Sesuai dengan keyakinan. Kita. Dan yang kedua. Dialah Tuhan itu satu-satunya. Nah. Tadi kita sudah mengetahui bahwa. Karena kepadanya diserahkan kuasa. Karena kepadanya semua diserahkan kuasa. Maka setiap orang yang berkenan kepadanya. Akan menerima kuasa. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-22 tadi. Ke-22 B. Dan siapakah Bapak selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Anak. Ada kata anak disitu. Anak ialah Tuhan Yesus sendiri. Dan dikatakan bahwa. Siapakah Bapak selain anak. Nah siapakah Bapak selain anak. Berarti dia sendirilah Tuhan itu. Saudara-saudara. Dan dikatakan bahwa. Kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Menyatakan apa? Ialah menyatakan berbagai mujijat. Nah. Menyatakan berbagai mujijat. Kita bisa mengetahui. Tadi bahwa bagaimana para murid-murid melakukan suatu mujijat di luar. Melakukan suatu mujijat. Mengadakan mujijat. Mengusir setan-setan. Karena mereka mengadakan itu. Dalam nama Yesus. Nah. Kita mengetahui semua apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dan para murid-muridnya. Kita mengetahui. Bahwa. Memang. Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga ia yang berkuasa. Dan sehingga ia memberikan kuasa kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Nah. Ini bukan hanya orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Tetapi sekarang juga. Siapa yang percaya kepada Yesus. Dan benar-benar hidup menurut perintah Tuhan Yesus. Maka akan menerima kuasa. Dan bisa mengadakan mujijat. Dan mengusir setan-setan. Dalam nama Yesus. Nah. Yang menjadi pertanyaan kepada kita. Percayakah engkau kepada Yesus? Percayakah engkau. Bahwa segala kuasa ada di dalam dia. Kalau saudara belum percaya kepada Yesus. Dan tidak percaya kuasa yang ada di dalam dia. Maka segeralah menantian. Dan bertobatlah. Dan percayalah kepada Yesus. Nah. Apa kata Yesus kepada orang-orang Yahudi. Dan orang-orang yang belum bertobat. Berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih-lesu. Dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita bisa melihat Matius pasal yang ke-11. Ayat yang ke-28. Artinya. Bahwa daripada engkau hidup dengan tidak tenang. Atau tidak teratur. Maka. Lebih baik engkau datang kepada Yesus. Daripada engkau tidak hidup. Sesuai dengan firma Tuhan. Lebih baik engkau datang kepada Yesus. Dan engkau akan menerima kuasa. Dan kepada Yesuslah ada keselamatan. Datanglah kepada Yesus. Maka semua. Engkau akan dapat memperolehnya. Nah. Jadi. Saudara-saudara. Marilah kita datang kepada Yesus. Dan marilah kita percaya kepada semua. Apa yang sudah dilakukan. Sesuai dengan perintahnya. Dia akan memberikan kuasa kepada setiap kita. Yang percaya kepadanya. Ketika Yesus mengutus kita. Maka Yesus juga akan memberikan. Kepada kita kuasa. Nah. Sebelum saya menutup. Kebenaran firma Tuhan. Saat ini. Saya akan kembali mengatakan. Bahwa Yesus itu adalah. Tuhan sendiri. Kita tadi mengetahui. Bahwa yang pertama. Karena segala kuasa. Semua kuasa. Diserahkan kepadanya. Dan dialah. Tuhan itu sendiri. Dan jadi ketahui lah saudara-saudara. Bahwa di dalam Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Nah. Itulah maksud dari judul tadi yang saya berikan. Sekian dan terima kasih. Apa yang saya sampaikan kepada kita. Pada hari ini. Semoga dapat kita percaya. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Semoga. Dapat memberkati kita semua. Terima kasih. Salam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax